Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini kita lebih lanjut membahas Triswaka dan Jidan jika kalian tidak suka video ini silahkan skip aja oke nah Triswaka dan Jidan sekarang beritanya sudah melebar kemana-mana bahkan di berita resmi put sudah diberitakan atas kasusnya yang dianggap netizen mempermainkan cara gaya dari Antika Kongan Ben saat bernyanyi tentunya Jidan dan Triswaka meskipun merasa tidak bersalah merasa tidak berniat untuk memparodikan ataupun melecehkan dari seniornya sebaiknya segeralah meminta maaf sebelum banyak pihak yang menuntut atas kejadian tersebut karena sudah ada forum dari komunitas artis Melayu Indonesia yang memberikan somasi pertama dan bisa dituntut 1 miliar ini somasi ini bentuknya tegurannya jika ada somasi kedua, somasi ketiga tidak dihirapkan juga maka itulah nanti tuntutannya benar-benar ke jenjang yang lebih serius jadi jangan menyalahkan netizen jangan menyalahkan media netizen ini banyak jadi dia tidak akan kalah oleh siapapun orang-orang tersebut juga naik karena netizen apalagi Jidan ini naik karena netizen di tiktok bisa turun juga karena netizen di tiktok karena video tersebut beredahannya juga di tiktok dan jangan juga menyalahkan media-media berita yang mengangkat berita ini sebaiknya segeralah meminta maaf jangan menonaktifkan setiap like ketika perform ataupun bernyanyi itu bukanlah cara yang benar-benar tepat untuk dilakukan tapi segera meminta maaf adalah cara yang terbaik meskipun Anda tidak merasa bersalah nah sudah banyak sekali orang-orang yang sudah kecewa dengan Jidan dan Triswaka sebelum hal ini berlanjut sebaiknya meminta maaf adalah cara yang lebih tepat bagaimanapun hasilnya namun kurang katanya forum komunitas Melayu Indonesia akan tetap menagih royalti karena Triswaka dan Jidan ini dianggap tidak izin jarang izin ya jarang izin ketika mengkapar lagu orang lain nah berita media pun tidak bisa disalahkan karena media ini sudah dari dulu memberi tekanan orang-orang yang terkenal baik itu artis ataupun selegram ataupun orang-orang yang sering muncul di media sosial baik itu artis youtube artis instagram ataupun artis tiktok itu adalah hal wajar bukan hanya Triswaka dan Jidan aja artis-artis terdahulu pun memang seperti itu orang yang sudah dikenal sudah pasti akan terangkat kisahnya baik itu kejelekannya ya masalahnya kontroversinya ataupun kebahagiaannya dan sebagainya itu sudah biasa dan intinya meminta maaf adalah cara yang lebih baik semoga video ini bisa menjawab ataupun mewakili para netizen pendukung fans dari Mahesa suka tidak suka dengan saya itu tidak penting yang pasti ini adalah konten saya yang membahas mengenai Triswaka dan Jidan pilihan yang tepat adalah segera meminta maaf sebelum lewat 3 hari itu bisa benar-benar ada tuntutan yang lebih serius dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hal ini terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati